Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke semua yaitu cara memperbaiki foto yang rusak menggunakan AI. Tentunya ini tanpa aplikasi ya. Untuk contoh, di sini foto yang rusak bisa kembali menjadi bening. Oke, langkah pertama untuk melakukannya, silahkan kalian buka browser internet yang ada di HP kalian. Berikutnya silahkan kunjungi situs replikat.com. Kalian bisa mengklik untuk linknya pada deskripsi video saya. Kemudian kita scroll saja ke atas, lalu klik di sini untuk mengupload foto. Oke, kita geser lagi, pilih drop a file. Kemudian kita buka untuk gallery, masukkan foto yang akan diperbaiki. Oke, foto ini akan saya perbaiki. Kemudian scroll ke atas, di sini untuk HR-nya kita checklist. Kemudian satu lagi kita checklist juga. Jika sudah, pilih run, tunggu hingga prosesnya selesai. Untuk prosesnya sendiri memerlukan waktu 2-3 menit ya, tergantung dari tingkat kerusakan fotonya. Oke, jika sudah, kemudian kita scroll ke atas untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman, foto perbandingannya ya. Kemudian untuk mendownloadnya, klik saja di sini, download. Dan sekarang untuk fotonya sudah tersimpan di gallery. Wow, mulus ya. Kemudian untuk mewarnai foto, di sini saya menggunakan situs Visual Paradigm Online. Di sini kita pilih saja, cost file. Masukkan foto yang tadi sudah diperbaiki. Pilih star. Dan sekarang fotonya sudah menjadi berwarna. Jika sudah, kemudian download saja. Oke. Dan ini dia untuk hasilnya. Mantap sekali. Foto yang tadinya hancur, bergaris, menjadi mulus dan berwarna. Baik, teman-teman. Mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.